Hari conference, kali ini kita akan membahas transformasi geometri, yaitu mengenai pencerminan atau refleksi. Di sini, bila ada suatu titik awal, misalkan saja titik T, memiliki koordinat X, Y, bila kita cerminkan terhadap garis X sama dengan H, akan memiliki bayangan T aksen dengan koordinat bayangan X aksen, Y aksen, yaitu sama dengan 2H min X, Y. B, maka untuk titik A2,1, bila cerminkan terhadap garis X sama dengan 1, maka bayangan A aksennya akan menjadi 2 dikali 1 dikurangi 2,1. 2 dikali 1 hasilnya adalah 2, maka jika dikurangi 2 hasilnya adalah 0, maka koordinat akhir A aksennya itu adalah 0,1. Kemudian untuk yang B, untuk titik awal T memiliki koordinat X, Y, jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, akan memiliki bayangan T aksen dengan koordinat N aksen, Y aksennya, yaitu sama dengan X, 2 dikali K dikurangi Y. Maka, bila ada titik A2,1, bila cerminkan terhadap Y sama dengan min 1, bayangan A aksennya akan memiliki koordinat 2, 2 dikali min 1 dikurangi 1. Maka, bayangan A aksennya sama dengan 2, min 2 dikurangi 1 atau sama dengan 2, min 3. Maka, untuk poin yang A, bila digambar, terdapat titik A dengan koordinat 2,1, jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 1, itu hasilnya adalah A aksen, yaitu memiliki koordinat 0,1. Kemudian untuk yang B, jika koordinat A tadi kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan min 1, maka bayangannya adalah A aksen ini dengan koordinat 2, min 3. Demikian jawabannya, sampai jumpa pada soal berikutnya. Terima kasih telah menonton!